Antisipasi kenaikan kasus positif COVID-19, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bondowo, Sojawa Timur, mendirikan tenda darurat perawatan pasien. Ruang pavilion baru disiapkan dengan penambahan sebanyak 58 tempat tidur, termasuk perawatan medis dan tabung oksigen. Tenda darurat perawatan yang didirikan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kusna di Bondowo, Sojawa Timur sebagai antisipasi terjadinya lonjakan pasien COVID-19. Sejumlah peralatan standar medis dan tempat tidur penanganan COVID-19 disiagakan di dalam tenda yang dilakukan secara bertahap, yaitu dalam tahap pertama sebanyak 40 tempat tidur dan tahap kedua sebanyak 10 tempat tidur. Sebanyak 12 tempat tidur tambahan juga disiagakan di salah satu lorong rumah sakit yang steril dan jauh dari jangkauan pengunjung atau keluarga pasien. Sebelumnya, di rumah sakit Dr. Kusna di Bondowo, Sojawa Timur telah dilakukan perawatan pasien terpapar COVID-19, sebanyak 91 orang yang tersebar di sejumlah ruangan khusus. Di selasa hari ini ada 12 bed, di tenda ada 10 bed, jadi 22 bed tambahan. Untuk ketersediaan saat ini apa masih memadai atau bagaimana? Insya Allah masih memadai, tapi kalau masyarakat tetap abai kepada protokol kesehatan dan semakin banyak yang terkena COVID-19 tentunya, berapapun yang kita siapkan akan habis. Ada ruangan pavilion baru ya? Di belakang adalah pavilion ijen untuk konfirmasi COVID-19. Pihak rumah sakit juga melakukan persiapan sebanyak 58 tempat tidur khusus di ruang pavilion yang juga dilengkapi peralatan medis penanganan dan perawatan pasien. Dari data sebaran Satgas COVID-19 Pemkap Bondowo, Sojawa Pertanggal 29 Juni 2021 tercatat 2.865 kasus positif, 2.387 pasien sembuh, 278 dalam perawatan, dan 200 pasien meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV Bondowo, Sojawa Timur